Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips gimana secara setting emblem dan build untuk patrix. Nah di patch kali ini di 1.6.84, patrix itu baru aja dapetin nerf di pasif dan di skill tiganya. Nah untuk nerfnya disini kalian bisa baca sendiri biar gak kepanjangan. Nah disini aku mau kasih susunan emblem terlebih dahulu lalu ke spell dan ke buildnya. Nah untuk emblem disini aku bakalan bagiin 2 susunan emblem yaitu emblem assassin dan emblem marksman. Disini kita mulai dulu dari emblem assassinnya. Untuk emblem assassin disini kalian bisa pakai 3 movement speed terus 3 physical penetration dan untuk talent emblemnya kalian bisa pakai yang killing spree. Nah terus untuk susunan emblem ini kalau misalkan kalian tuh kurang nyaman dengan 3 movement speed kalian kalian bisa ganti aja untuk movement speednya kalian bisa taruh aja satu dan duanya tuh di physical attack dan tiganya di physical penetration dan untuk talent emblemnya killing spree. Nah disini emang kalau di early game tuh lumayan kerasa ya karena kalian kan disini nambahin 2 physical attack tuh. Tapi kalau misal udah memasuki mid game ke lead game disitu aku sih ngerasanya ya udah sama aja udah sih udah nggak terlalu kerasalah perbedaan kalau misalkan pakai 3 movement speed dan pakai 2 physical attack. Nah selain kalian bisa pakai emblem assassin disini kan juga bisa pakai susunan emblem marksman. Nah untuk susunan emblem marksman disini kalian juga bisa sesuaiin mana yang lebih kalian nyaman Nah untuk aku sendiri disini biasanya sih aku lebih pakainya yang 3 physical attack terus disini movement speednya aku taruh satu dan sisanya di critical damage dan untuk talent emblem biasanya sih aku lebih suka pakai weapon master. Kenapa? Karena weapon master disini tuh bisa meningkatin physical attack dari emblem dan equipment sebesar 15% jadi disitu lumayan banget kan buat kalian ingin tingkatin physical attack nya. Jadi disini batrix bakalan tambah sakit. Nah untuk susunan yang lain disini kalian bisa kasih 3 physical attack dan kalian bisa pakai 3 movement speed. Nah jadi kelebihanya disini mobilitas kalian tuh lebih bagus dibandingkan kalau kalian pakai 1 movement speed. Nah terus untuk battle spell nih. Untuk battle spell disini kalian bisa pakai flicker atau aegis. Setelah battle spell disini kita langsung aja bahas ke arah buildnya. Nah untuk build disini aku punya 3 susunan build yang bisa kalian pakai. Nah disini aku akan bahas dari susunan build yang pertama dan disini build yang aku sering pakai untuk saat ini. Nah untuk sepatu disini kalian bisa pakai sepatu attack speed atau sepatu defense itu terserah kalian atau sesuai kebutuhan aja kalau saran aku. Jadi kalian bisa pakai talk boots kalau semisal di team musuh tuh banyak damage magic nya atau banyak kontrolnya. Itu kalian bisa tuh pakai talk boots. Nah tapi kalau semisal kalian ngerasa kalian tuh bisa jaga posisi terus kalian tuh bisa dapat backup dengan baik di team kalian kalau bisa pakai aja sepatu attack speed. Nah tapi sekali lagi untuk sepatu disini sesuai kebutuhan atau gameplay kalian juga. Terus untuk item damage pertama kalian bisa beli hunter strike. Nah disini harganya kita lihat dulu harganya itu 2010. Dan disini yang kalian dapetin tuh kalian bisa dapetin 80 physical attack dan 10% cooldown reduction. Dan yang terpenting disini tuh kalian bisa dapetin atribut unik yaitu plus 15 physical penetration. Jadi disini kalian tuh bisa dapetin physical penetration di awal dan harganya tuh cuman 2010. jadi disini menurut aku item yang bagus dan cukup murah. Terus untuk Blade of Despair disini kalau semisal kalian tuh posisinya udah snowball atau di early game kalian tuh bisa dapetin banyak kill. Kalian bisa langsung beli aja ke arah Blade of Despair. Nah tapi kalau semisal disini kalian tuh banyak matinya atau kalau kalian tuh bener-bener landingnya susah, aku saranin kalian bisa beli ke arah Malefic Roar dulu atau kalian beli ke arah DHS dulu. Nah jadi jangan paksain buat beli ke arah Blade of Despair. Nah tapi kalau semisal kondisinya tuh kalian snowball, kalian bisa langsung aja beli ke arah Blade of Despair. Nah setelah itu baru kalian tuh beli ke arah Demon Hunter Sword. Nah disini kalian bisa dapetin 35 physical attack dan 25% attack speed. Nah yang terpenting disini adalah di pasif uniknya. Karena kalau semisal untuk ketemu hero-hero tebal, disini kalian bakalan mudah banget buat ngehancurin hero-hero tersebut. Nah setelah kalian beli Demon Hunter Sword. Disini kalian bisa langsung beli ke arah Malefic Roar. Nah Malefic Roar disini penting banget karena semisal kalau semisal di team musuh itu udah pada beli item defense seperti ATK Quirass atau Dominant Ice. Disitu kalian tetep bisa nge-nembus dengan pada item ini. Nah selanjutnya kalian bisa beli item immortal. atau Wind of Nature. Intinya item yang bisa ningkatin durabilitas kalian. Nah untuk item Blade of Despair disini sekali lagi kalian bisa ganti-ganti posisinya. Nggak harus Blade of Despair setelah Hunter Strike. Yang penting posisinya tuh kalian kalau semisal kondisinya kalian snowball, kalian beli aja Blade of Despair. Kalau semisal kondisinya kalian tuh susah buat landing, kalian belinya Malefic Roar aja terlebih dahulu. Terus untuk susunan Bolt yang kedua. Disini hampir sama. Untuk sepatu kalian bisa pakai sepatu defense atau sepatu Tech Speed. Itu sesuaiin aja sama kebutuhan. Terus untuk Bolt yang pertama disini kalian bisa beli ke arah BUD. Nah disini aku saranin beli BUD kalau semisal kondisi kalian snowball ya. Jadi BUD disini bisa kalian beli kalau kondisi kalian snowball. Tapi kalau kondisi kalian malah banyak mati atau untuk landing aja susah. Aku saranin jangan beli Blade of Despair terlebih dahulu. Nah disini kalian bisa ganti tuh. beli ke arah DHS dulu biar kalian tuh bisa punya item GRD game. Nah kalau kalian paksain buat Blade of Despair disini malah yang jadi tuh kalian itemnya nggak jadi-jadi. Nah setelah kalian beli DHS disini. Kalian bisa langsung aja beli ke arah Wind of Nature untuk item yang keempat. Nah Wind of Nature disini ya yang terpenting ada di pasifnya sih. kalian kan punya pasif skill tuh untuk Wind of Nature yang bisa kalian pencet. Nah disitu kalian bisa aktifin untuk imun terhadap damage physical. Nah selain kalian bisa dapetin skill aktif disitu kalian juga bisa dapetin 30 physical attack, 20% attack speed dan 10% physical lifesteal. Jadi Wind of Nature ini emang item yang bagus banget sih untuk Marsman. Selanjutnya kalian bisa beli Malefic Roar. Item yang bagus banget buat kalian kalian beli di mid game ke late game. Terus kalian bisa beli Immortal. Nah untuk item defense disini kalian bisa beli full force atau ardena shield. Dan kalau misalkan kalian ketemu hero yang punya experience gede, kalian bisa beli si halbert. Nah terus untuk item item yang lain itu bisa kalian sesuaiin aja sendiri sama kondisi game kalian. Nah terutama itu item defense. Terus untuk susunan gold yang terakhir disini. Disini untuk sepatu kalian bisa beli sepatu defense dan sekali lagi sepatu defense sesuaiin aja sama kondisi. Terus untuk item pertama disini kalian bisa beli bed of despair. Disini kalian bisa dapetin 160 physical attack dan 5% movement speed. Selanjutnya kalian bisa beli Malefic Roar yang bisa ningkatin physical penetration kalian sebesar 35%. Nah setelah itu kalian bisa beli hunter strike. Hunter strike disini juga bisa ningkatin physical penetration kalian. Disini kalian bisa langsung beli ke arah lasclaw dan kalian bisa manfaatin last cloud untuk ningkatin physical life style kalian. Kalau misal tim musli itu hero nya gak tebal-tebal. Nah untuk item terakhir kalian bisa beli Blade of Heptasis atau kalian bisa beli WON atau brute force. Intinya item defense yang bisa ningkatin durabilitas kalian. Nah untuk video kali ini ini sekian dulu dari cara setting yang belum.